Presiden Joko Widodo disebut terkejut saat mendengar adanya program dana pensiun tambahan wajib yang iurannya dianggap memberatkan para pekerja. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Andi Ganinenawea usai menghadap Presiden. Di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat selasa 17 September malam, Andi mengatakan, Jokowi sempat bertanya siapa pihak yang menginisiasi kebijakan skema iuran tambahan tersebut. Andi juga bercerita Presiden menerima masukan agar kebijakan tersebut dirumuskan ulang. Ya saya bilang masukan, Bapak Presiden, bulu sudah sangat berat, banyak potongan, harga juga naik, tolong pikirkan kebijakan ini. Presiden juga agak terkejut, loh ini yang meluarkan siapa? Saya juga kaget. Itu berarti, jadi ada Presiden bertanya siapa yang mengeluarkan. Saya sampaikan ini perataan-perataan dibuat segala hal, dan Presiden menerima masukan saya. Karena itu dalam waktu besok mungkin atau lusa saya dipanggil kembali Presiden untuk membahas secara komprehensif bagaimana kebijakan ke depan. Jadi saya, kita akan ke Presiden, mungkin Presiden akan mengumumkan langsung bersama kami bertiga. Untuk kebijakan soal yang menjadi keresahan masyarakat selama 4 hari terakhir ini. Menurut Andi, Presiden kemungkinan akan lekas membahas masalah tersebut. Andi juga menduga Presiden akan memanggil Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, untuk membahas masalah tersebut. Sebagai informasi, rencana pemotongan gaji pekerja untuk dana pensiun tambahan ini merupakan bagian dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Sedangkan untuk program hari tua, sebenarnya gaji pekerja swasta dan BUMN sudah dipotong. Antara lain untuk jaminan hari tua atau JHT dan jaminan pensiun yang keduanya dikelola BPJS Ketenagakerjaan.